Oh belum, oh belum saya record. Oke, intinya seperti itu. Oke, kali ini kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya skip langsung ke materi. Jadi materi kali ini kita fokus ke analisis, cara menganalisis sebuah artikel. Data yang sudah kita ketemui, misalkan di sini ada judulnya itu, ada song di sini, translation of song, do you want to build a snowman, gitu ya. Sama ini puisi, ini saya sudah pilihkan, nah ini, a study on equivalence in English translation of Ismail selected points. Ini mungkin juga kemarin ada yang tanya, Pak, apakah saya boleh hanya memilih satu judul puisi atau satu judul lagu saja? Kalau penelitian kualitatif ya, kalau penelitian kualitatif itu tidak ditentukan oleh jumlah. Satu, judul puisi, tapi itu-itu rigor, apa, gigit gitu ya. Sudah represent, misalkan punyanya Pak Ismail ini, jadi sudah tidak apa-apa. Nah, tapi kalau kurang, titik jenuh itu perlu dipertimbangkan. Titik jenuh dalam memperkuat argumen kita, semakin sampling kita semakin dalam, semakin bagus. Jadi, istilahnya ini gimana ya, teman-teman ini dalam, kalau sudah memilih tema-tema tertentu terkait translation itu, akhirnya apa, kelebihannya teman-teman itu fokus ke situ. Tapi, akhirnya teman-teman juga memiliki dampak negatif, keilmuan-keilmuan yang lain terkait translation yang sisi-sisi yang lain, gitu, tidak terjamah. Nah, oleh karena itu, saya harapkan itu bisa menganalisisnya itu seperti contohnya yang, contoh artikel pertama ini. Indonesian English Translation of Ismail Selected Poems. Di sini, saya unik sekali, tahu, tulis oleh Mbak Faradila Oktaviani. dia itu menganalisis sebuah karya sastra, puisi. Tapi, translation prosedur analisisnya, teman-teman lihat, saya bacakan ya. This study found there were some prosedur used by translator. It was categorized into two categories, divided into two categories. Jadi, dia itu memiliki, jadi dua kategori analisisnya. Pertama, single prosedur, yang kedua, multiple prosedur. Single prosedur itu memuat translation point seperti literal translation. Jadi, kalau literal translation, literal saja, gitu ya. Terus, transposition, ini saja. Yang kedua, multiple. Jadi, satu puisi itu dicerjemahkan dengan metode macam-macam. Ada reduce, ada transportation, ada modulation, dan lain-lain. Nah, jadi dia tidak hanya menganalisis, dia tidak membawa teori. Teman-teman lihat ya, di sini ada introduction. Hanya intro itu seperti kalau kamu teman-teman lihat film, gitu ya. Ada thrillernya, ada cuplikan-cuplikannya. Ini tentang apa sih, tentang apa sih. Ya, nggak tahu Ismail Poems ini apa, dijelaskan di sini. Langsung metode, sedikit saja dia menguntutinya metode kualitatif metodologi. Terus, di data taken-nya itu dari poem Spantun Terang Bulan di Midwest, adakah suara cemara oleh Ismail? Nah, ini dibandingkan antaranya source language sama target language-nya disejajarkan seperti ini, terus dianalisis. Satu paragraf, gini saja. Adakah melintas sepintas? Atau ini, ini yang literal translation, sebuah bulan sempurna. Jadi diterjemahkan a perfect moon. Jadi diterjemahkan, dianalisis oleh, ini satu paragraf saja, dianalisis cuman, apa istilahnya itu? Cuman, literal, literal, a perfect, ini ya. The word sempurna translated into perfect, complete, by given proper ceremony. From example above translation, use literal translation procedure where translation, translate it word. Ya, dari kata ke kata. Jadi, kalau perfect ya sempurna. Sebuah bulan a perfect, gini ya. Nanti di sini itu menggambarkan literal translation. Mudah sekali. Jadi teman-teman kalau ada puisi tinggal source language sama target language-nya dikutip, dikasih tanda satu, temuan satu, atau kodi, koding, apa gitu ya, untuk memudahkan. Kalau misalkan literal, kamu kasih L satu gitu ya. Kalau trans, trans, apa, modulation kamu kasih M satu begitu. Untuk memudahkan pembaca. Ini saya kasih saran saja. Nah, itu contohnya. Jadi, ini cuman satu puisi diterjemahkan di analisis panjang lebar. Contoh lagi. Apa ini? Nah, ini. The second translation procedure found. Ada dua ya. Oh, yang multiple, yang multiple. Yang multiple, there were also some multiple translation procedure found in this research. Here are some examples. Pantun terang bulan di Midwest. Diterjemahkan target langagenya. Jadi, ini kan asli sumbernya ya. Source langagenya ini seperti ini. Diterjemahkan oleh siapa begitu. Jadi seperti ini. Full moon in the Midwest. Jadi, the phrase terang bulan in the source language was translated into full moon. Gitu ya. Jadi, oleh ini loh. E-coals. And sadly terang bulan in the moon. In this case, the translation also used to reduce the word pantun in the source language was not translated into target language. Jadi, tidak terjemahkan langsung pantun. Ini di-reduce begitu. Second translation procedure found was transposition. Kalau ini, tadi kan reduce ya. Sekarang transposition. Bukit membisu. His, hills, lie, mute. Ada expansion kata-kata lie di sini untuk mengilhami bukit membisu. Jadi, di sini, in this case, the translator used transposition, which was the word membisu. Membisu itu menjadikan mute ya. Di sini. In the target language as an adjective. The translation also added the word lie. Tambahan lie in the target language. This process is known as expansion. Jadi, satu baris begini, ada multiple translation. Cuma begitu saja dia meneliti single sama multiple procedure translation. Mudah sekali. Begini saja tinggal menerjemahkan satu-satu. Ini contoh satu ya. Contoh satu sudah. Cuma enam halaman. Kemarin ada yang tanya juga berapa halaman, Pak? Tujuh, enam, tujuh, sudah cukup untuk mewakili artikel teman-teman. Tinggal memparah frase. Mungkin nanti saya juga ngasih trik caranya memparah frase yang baik dan benar itu bagaimana ya. Trik gitu ya. Tapi ini sepertinya sangat sederhana. Dan tahu enggak teman-teman ya? Ini itu saya ambil dari jurnal ini. Jurnal of language and literature. Sepertinya dia itu masuk ke K2 atau Sinta 2. Sudah bagus. Padahal sederhana seperti ini. Equivalence in Indonesian English. Ini keterangannya kemarin syaratnya kan ditaruh di tengah. Bebas ya. Ismail Selected Poem. Jadi dari seluruh Ismail Poem dipilih cuma satu. Oke, ada yang tanya ini bentar. Oke. Kadang-kadang memang error ya. Gimana ya. Seperti tadi itu contoh ya. Tadi itu kan di e-learning itu tugas satu enggak ada nilainya. Tapi sekarang keluar. Kadang-kadang karena credit-nya data. Pool-nya data di e-learning UT. Itu saya ngasih sampai kadang-kadang itu dua kali komen. Tapi kok belum keluar-keluar. Ada yang dua kali begitu. Enggak tahulah. Nanti saya cek lagi. Tapi nanti tugasnya Mbak Firli tenang. Mbak Firliana tenang. Nanti saya pasti saya review ya. Contoh kedua. Ini ada song. Translation Strategies. Song. Do you want to build snowman? Kita lihat. Saya juga belum tahu snowman ini tentang apa. Ini abstrak-nya. Saya bacakan dulu. Ini ada strategic and in terms of strategic and non-strategic data were taken per English Indonesian Selected Song Lyrics. Jadi dia menganalisis. Seperti ini song-nya itu bahasa Inggris. Source language-nya terus diterajemahkan target language-nya Indonesian. Jadi non-strategic translation, blablabla, pakai kualitatif, deskriptif, metode. Nah, selesai. Result-nya menghasilkan translator tends to translate line of the lyric by using fewer number of words. Jadi semakin menyusut. Aneh ini. Jadi biasanya kalau Indonesia diterjemahkan ke English, biasanya itu Indonesian to English ya, bukan English to Indonesia. Itu biasanya lebih menyusut. Tapi ini English ke Indonesia kok malah menyusut. Ada apa ini? Yeah, the number of syllables remain similar. Oh, syllable-nya remain similar. Nah, jadi kita lihat ya. Dia seperti apa. Mbak Krisnaleni sama Adriana tahun 2019, April. Benar, masih baru. Bisa dijadikan contoh gitu ya. Teman-teman kalau mau cari-cari contoh translation itu di sini recommended. Saya juga kenal sama ini ya. Reviewer artikel di sini, teman-teman saya. Bisa saya copy, tak taruhnya di chat gitu ya. Teman-teman bisa memanfaatkan ini untuk cari contoh gitu ya. Nah, ini ada yang movie juga. Translensif English into Indonesian subtitle of Guzaris Movie. Mungkin ada yang unik. Akhirnya dia kasih gitu. Nantilah kita movie ini. Kita song dulu. Oke. Teman-teman kalau punya Envivo, untuk menganalisi sebuah film atau teks gitu ya, itu lebih banyak sangat membantu ya. Seperti ini kan dia ngomongkan silabel sama word itu semakin menyusut. Itu tahu dari mana? Itu tahu dari bisa dipakai Envivo. Jadi nanti itu ada alatnya untuk mengidentifikasi kata-kata yang menyusut atau kata-kata yang malah banyak. Oke. Di sini satu, dua halaman ya banyak sekali. Cukup satu halaman sebenarnya untuk intro itu. Tak usah banyak-banyak. Tapi dia maunya banyak mungkin ya. Gak apa-apa. Lah, terus dia pakai metodologi sedikit aja. Pakai deskriptif gitu. Terus finding-nya. Non-strategic translation. Dia gak ada klasifikasinya. Jadi non-strategic translation itu maksudnya itu kalau paham saya itu strukturnya itu tidak ada strategi untuk terjemah. Pokoknya di terjemah gitu aja. Di sini ditemukan ada word count analysis. Contohnya ini word count line in the song lyric is represented and discussed in the following. Contohnya source language-nya. I wish you would tell me why. Jelaskanlah mengapa. Jadi semakin kecil ya memang ya. Awalnya tujuh kata jadi dua kata. Hal ini yang bikin menarik ya. I wish you would tell me why. Jadi jelaskanlah mengapa. Paham saya bahasa Inggris itu bahasa yang akademis gitu ya. Yang kalau kita ngomong berpilih-pilih talk on the brush gitu ya. Kayak orang Indonesia. Japanese people terutama. Kayak orang Indonesia itu kalau ngomong itu muter-muter. Karena pada intinya. Ternyata kalau diterjemahkan oleh orang Indonesia di song ini. Kita tinggal sedikit ya. Jelaskanlah mengapa. Ini juga saya juga gak tahu. Tipe-tipe apa ya. Tadi itu kan mungkin ini reduce ya. Di-reduce gitu ya. Bukan berarti gak ada tipenya ya. World count analysis-nya itu. Bukan berarti non-statistic translation. Tapi kayaknya itu di sini terkurangi gitu ya. I wish you would tell me why. Jelaskanlah mengapa. Jadi menarik. Jadi awalnya tujuh jadi dua. Itu contohnya. Tapi secara keseluruhan. Sumber katanya 143 kata. Jadi cuma 69 kata. Ini pakai PDF atau Word gitu ya. Kamu tinggal search atau kamu bold pakai stabilo. Kan akhirnya kan tahu ya. Sumber katanya semakin sedikit. Atau kamu hitung Word. Itu aja kan cukup bisa kan. Misalkan ini kan 800 kata di pojok kiri bawah ini kan. Tahu kan ini pojok kiri bawah ini kan. Ketika ditranslate atau target linguagenya. Kok malah sedikit. Menarik. Jadi di situ bisa jadi data. Di sini juga ada temuan. Sea level. VS Word Analysis. Di sini sumber katanya itu two sea level. Di sini kata-katanya satu kata. Paling sedikit gitu ya mungkin ya. Tapi di target lain. Di Indonesia nya tidak ada. Kosong. Silabel nya tidak ada. Contohnya ini saya tadi contoh. I never see you anymore. I. Silabel itu begitu ya. Never. Apa sih istilahnya itu? Silabel itu. Seperti ini. Apa sih istilahnya itu? Silabel itu. Ya intinya. Kalau tiga kan beautiful lah. Itu kan three silabel. Kalau ini kan never. Ini kan dua. Nah. Ini. I never see you. Lima kata. Terus kalau kata. Target linguagenya tempat kata. Tapi kalau silabelnya tetap sama. Di sini. Aku tak pernah. Nah ini sangat penting. Kenapa kok penting? Karena lagu itu kan ada ketukan ya. Ada intonasi yang harus disocokkan dengan irama musiknya. Kalau si labelnya berbeda mungkin nanti labelnya jadi taste-nya mungkin berbeda juga. Oh saya juga tak tahu ya. Bukan ahli nyanyi. Mungkin begitu saya kasih tahu saja ini juga penting juga analisis seperti ini. Teman-teman mungkin bingung ya. Metode apa yang saya inginkan Pak untuk menulis. Langsung saja ke ini. Langsung saja ke artikelnya. Lagunya kamu analisis kamu dalami. Apapun datanya bisa kok. Selalu ada kok. Apa yang unik-unik gitu. Oke. Lanjut. Tadi itu kan temuan terkait silabel ya. Yang kedua terkait strategic translation. Use apa. Yang pertama paraphrasing. Use a paraphrasing strategy. Tadi kan no strategy. Sekarang ada strateginya. Paraphrasing. Contohnya, I wish you would tell me why. Terus target linguagenya jelaskanlah mengapa. I wish you would tell me why. Seems to carry the message of expressing desire. Nah ini dijelaskan pakai feeling ya. Seems to carry the message of expressing desire. Orang, teman-teman yang punya lagu barat. Terus dia itu, lagu itu represented kamu banget gitu ya. Itu pilih aja. Kemarin ada yang pakai. Sevenfold gitu ya. Itu pasti kamu tahu kan maksudnya itu Carry makna apa gitu ya. Nah disitu jadi data juga. Jadi analisis ya. It was translated into the phrase Jelaskanlah mengapa. That express request for sharing information. Jelaskanlah mengapa. Express for asking information mungkin ya. Bukan sharing ya. Nggak tahu. Saya juga nggak tahu lagunya. Tapi saya lihat ini sharing ya. By comparing both source line and target line in this line 9. It can be found that they are share similar meaning which is required sharing explanation. Mungkin dia, I wish you would tell me why. Dia bertanya-tanya kenapa. Mungkin kalau itu sih saya kurang setuju ya. Kayaknya sih menanyakan. Bukan berarti dia itu mau men-share gitu ya. Dia hanya bertanya. Kenapa kok kamu melakukan itu? Mungkin begitu. Kadang-kadang juga salah. Tapi juga masuk aja ke jurnal gitu kan. Ini jurnal bagus loh ini. Ini dua nggak salah ini. Jadinya seperti ini. Nah, ini paraphrasing. Namanya paraphrase kan nggak harus full gitu ya. Jadi ada proses penyaduran. Ada proses pealihan fungsi kata dan makna di situ. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua. Rimar. Rimar is known as a statistic that present. Nah, ini penting, penting. Ini penting. Nah, ini ada yang seperti ini. Jadi sebelum teman-teman itu menemukan langsung, menganalisis seperti ini. Kasih sedikit aja. Teori sedikit aja. Tentang rimar. Biar ini mempermudah pembaca. Langsung dikasih data. Ini di sini nggak usah sebenarnya. Nggak usah ada kutipan lagi. Cukup di sini aja. Ini saya setuju. Rimar itu represent repetition of similar sound ending between line with another line. Jadi, we use contohnya seperti ini ya. Source language-nya. We used to be the best. And now we are not. Berarti ini S sama T gitu ya. I wish you would tell me why. Best buddies. And now we are not. Ini S sama T sama Y. Dahulu kita bersama. Kini berbeda. And now we are not. Kini beda. Jelaskanlah mengapa. Sepertinya ini juga rimanya. Rhyme-nya juga. And now we are not. Kini sama beda. Ini beda kayaknya ya. Ini juga salah penafsian kayaknya. Ini. Apa? Journal ini. Nggak jelas juga. Tapi dia sudah berusaha gitu ya. Mungkin yang mengapanya ini mungkin. Wah, ada tanda seru. Mengapa? Bersama A. Ini sajaknya kan A, 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 A. A, A, A. Di sini kan tidak. S, S, T, sama Y. Beda banget. Oh, ini saya dijelaskan ya. Considering the three target lines appear to have similar sound ending. Iya, dah. But this. S ya. And now we are not. I wish you would tell me why. Beda kayaknya rimanya ya. The repetition of Indonesian power was applied in the target lines. Bersama, berbeda. Kalau ini ya, iya memang. Bersama, berbeda. Dan mengapa? Iya, setuju. Tapi kalau yang target language-nya, eh, source language-nya kayaknya tidak. Untuk source language-nya iya. Ya, rimanya diperbaiki. Lebih enak itu ya. Bersama, beda. Mungkin, source translation-nya seperti ini. Tapi kalau comparing, hati-hati ya. Ini kalau comparing, artinya itu bisa matang. Tapi untuk translating hasilnya, mungkin tidak apa-apa. Oke, itu contoh. Yang Song ya. Semuanya jadi satu ya. Dia bebas menganalisis, tapi tetap analisisnya itu dia klasifikasi strategic sama non-strategic. Dia hanya menganalisis translation strategic gitu ya. Do you want to build Snowman? Oke, cuma satu lagu aja jadi berapa halaman? Jadi, sepuluh halaman. Conclusion. Bentar, bentar. Conclusion-nya ada beberapa halaman ya. Bacakan. There are two main conclusion. Yang pertama, non-strategic. Ya, ini enggak sama kayak tadi ya. Abstract-nya ya. It forms five strategic translation. Ada lima translation yang ditemukan. Paraphrasing, rama, interpretation strategy, omission, and addition ya. Of words. Tambahan kata. Jadi, kata yang ditemukan dari seluruhnya itu cuma ini. Ini enggak apa-apa ini. Oke, itu yang lagu. Yang terakhir, saya kasihkan tiga contoh. Ini yang kemarin tanya, ada salah satu mahasiswa teman kita di UT itu yang seorang guru ya. Jadi, ini contohnya ya. Jadi, konteksnya, kondisi dan teksnya itu, dia itu seorang guru terus kasih assessment, kasih tugas ke mahasiswa atau apa? Sesuadidiknya, peserta didiknya, untuk mentranslate sebuah kata gitu ya. Mereka memberikan makna, ternyata dari beberapa murid itu memberikan makna yang berbeda-beda. Ini kan juga jadi contoh. Ya, enggak hanya song aja. Ini contoh saya contohkan. Di sini itu ada beberapa murid ya. Kayaknya six. Oh, bukan. Di sini ada semester enam. Oke, sudah-sudah ada. Oke, cukup. Ini kayaknya cukup ini aja. Enggak ada keterangannya, enggak ada apa siswa. Jangan saya ke bawah. Metodologi kayaknya di sini. Tanggal 5 April 2018 sampai 27 April. Hanya memakan waktu dua minggu, tiga minggu ya, dua minggu. Untuk memberikan assessment. Assessment nanti diteliti sama dosennya. Ini kayaknya pak dosen atau budosen gitu ya. Dijelaskan rinci. Oh, ada 32 student ya. Tapi yang berpartisipannya cuma 31. Capek juga. Hasilnya ini. Apa tadi TE? Saya enggak membaca abstraknya. Sebelah-belah. Kok enggak ada ya? Keterangannya ya? Gila, ini berbahaya. DDPU? Iya, tahu. Tapi di sini salah persepsi. Oh, ini TE itu translation error. Terus revision error sama error difference. Jadi dia sudah ada syarat saya ada ininya ya, lembar rubrik nilainya. Kalau jadi guru ya, untuk menilai nilainya anak ini berapa persen. Eh, salahnya itu skornya berapa persen. Dari di sini dia memakai TE, RE sama ED. TE, RE sama ED. ED-nya itu error difference. TE dikurangi RE sama dengan ED. target, apa, translation error sama revision error. Jadi, hasilnya diketahui kalau, oh ini pakai data kuantitatif ya. Dan, iya kalau memang di sekolah memang, apalagi jumlahnya mahasiswanya banyak atau siswanya banyak. Enak pakai kuantitatif. Ada improvement-nya gitu ya di sini. Oh, ini jenisnya itu. Saya coba kasih metodologinya. Dia sepertinya pakai metodologi. Deskriptif, kuantitatif, and qualitative. Oh, boleh ini. Jadi, dia ada kuantitatif, data persentase tadi terus dideskripsikan. Terus, sepertinya yang kuantitatif ini contoh, dikasih contoh terjemahannya, gitu. Yang unik-unik dikasih, terus diterjemahkan. Ini seperti itu. Contohnya seperti itu. Nah, ini kan table 1 show that the data paragraph 1 improvement result. Nah, ini diterjemahkan. Dideskripsikan. 50% out of 64 data with result LPI, a bit higher than with ATA framework. Jadi, dia itu pakai ATA framework. ATA framework ini apaan? Ini saya katakan. ATA framework. Oh, ini RMIT. Oh, ini itu semacam ini ya, alat untuk seperti tuple gitu ya, untuk ini. Alatnya sudah ada untuk scoring translate ini. Dia pakai ATA. Jadi, jadikan contoh gitu ya. Dan rubrik scoring yang diterkeluarkan oleh lembaga Balai Kasa. Ini, oh, dia pakai. Ini teman-teman, ini satu semester sendiri. Tapi teman-teman, kalau mau belajar sama saya statistik, bisa ini saya ajarin caranya penggunaan SPSS gitu ya. Kalau mau. Dan cara untuk membacanya. Ini sangat mudah ini. Kelihatannya aja kayak ribet ya. T-test, terus ada, di dalamnya itu ada Sapiro-Wil, terus Kolmogorov-Sherminov, dan lain-lain itu. Istilah saja itu. Yang penting teman-teman, ini aja, ngikuti aja step-stepnya sudah oke. Intinya cuma T-test di sini. Sebelum T-test ini sebenarnya ada, apa, istilahnya itu normality test gitu ya, untuk menormalkan data. Apalagi tadi itu kan 32, terus jadi 31. Nah, ini hal-hal yang tidak boleh disepelekan. Ini jadi bikin error. Sekarang jadi, jadi 30 siswa ini. Jadi kan 31, sekarang jadi 30. Nah, ini agak aneh. Validitas untuk data di konditatif itu, lebih rigid ya, harus dihati-hatiin. Ada sebagian editor jurnal itu yang rigid. Ini tampaknya kayaknya, tapi di sini lolos-lolos saja. Nah, ini contohnya, data statistiknya. Loh, mana data kuwalnya? Kok tidak ada kualitatifnya? Nah, ini cuma deskriptif kuantitatif ini. Oh, mungkin ini dia. Oh, tidak ada. Mana kualitatifnya? Nah, ini keda kesalahan ini. Ini datanya semuanya kuantitatif. Maksudnya kuantitatif itu diartikan semuanya itu berhubungan dengan nomor atau apa. Bukan angka ya, tidak berhubungan. Selain kalau tidak ada angka sama sekali, itu berarti kualitas. Ya, itu sharing hari ini. Ada waktu 30 menit ya. Untuk saya, ya, ini, diskusi, sharing, session. Silakan kalau ada yang ditanyakan, sambil saya cari punyanya. Tadi itu punyanya, Mbak. Punyanya. Mbak Nirmala ya, seperti ini tadi. Oh, Firliana. Maaf. Firliana. Oke. Saya cek kan. Mungkin ditugas belajar 8. Ditugas 2. Firliana, Mbak Pajriana. Pajriana. Bentar, bentar. Oh, ini. Oke. Oke. Saya review dari judul dulu ya. Analisis teknik terjemahan dalam lagu All Too Well oleh Taylor Swift. Ya, ini sama judulnya kayak tadi contoh yang ini ya. Contoh yang ini. Ini ya. Tapi di sini lagunya Taylor Swift. Tadi itu lagunya siapa? Tidak masalah. Abstract-nya belum. Tapi kalau saran saya di judul ini. Ini ya. Seperti yang kita tugas kita kemarin itu. Kita kan ada. Contohnya kan metaforo lingkungan punyanya Mbak Nirmala kemarin. Ada keterangannya. Ada objek formal yang dianalisis. Ini sudah ini dia, Mbak Pajriana, analisis teknik terjemahan. Terus objeknya itu All Too Well oleh Taylor Swift. Mungkin ini keterangannya ya, Mbak Pajri. Sudah memenuhilah ini. Sudah aman-aman. Taylor Swift. Mungkin saran saya kalau seperti ini, teman-teman menekankan di pendahuluan itu langsung kenapa kok lagu Taylor Swift judulnya All Too Well ini perlu dipertimbangkan. Bagus gitu ya. Saran saya seperti itu. Contoh-contoh. Sekarang kita ke pendahuluan. Penerjemahan bahasa adalah satu kegiatan penting yang dapat menunjang komunikasi. Oh iya, teman saya kasih-kasih tahu ya. Bisa pakai bahasa Indonesia seperti ini, bisa pakai bahasa ini. Nah masalah. Jadi bebas. Terus teman-teman harus konsisten ya. Di sini misalkan Mbak Pirliana kan pakai 2016. Di sini enggak konsisten, padahal di sini dia itu pakai, ada pakai ininya, pakai apa namanya, pakai halaman. Mungkin saya kasih keterangan, kasih keterangan. Singkat. Mungkin begitu. Nah kalau yang ini, ya saya blok aja, ini enggak, enggak konsisten para, apa ya, tidak konsisten, tidak konsisten dalam teknik pengutipan. Pengutipan. Nah kemarin kan saya sarankan kan harusnya itu pakai, ini aja pakai Mendeley, pakai reference manager seperti ini. Halo, halo, masih lemot, maaf ya, tunggu ya. Jadi saya sarankan memang pakai Mendeley atau end note. Kalau enggak punya nanti saya kasih pokoknya WI apa iklil gitu. Tapi mohon maaf ya, kadang-kadang lemot balesnya itu. Oke, sekarang isinya ya. Ini tadi kan secara langsung, sekarang coba saya lihat isinya. Kalau lihat-lihat di sini, kita lihat di template-nya. Harusnya memang itu fakta sosial. Jadi ada masalah apa, materi yang kita pakai itu loh objeknya. Tadi kan pakai objeknya, punyanya, siapa tadi? Punyanya lagunya Taylor Swift. Kenapa kok lagu Taylor Swift itu menarik gitu ya? Harusnya di paragraf di sini itu, full paragraf ini itu ngomongkan tentang ini. Ngomongkan tentang Taylor Swift. Harusnya seluruhnya ini ngomongkan tentang ini harus membahas, membahas tentang Taylor Swift. Mungkin sedang trending Taylor Swift ini pada saat ini. Atau lagu ini itu diterjemahkan oleh, sudah di, sudah di, apa, sejarahnya itu didistriburkan berapa juta kopi, musik gitu. Atau penerjemahnya itu unik gitu. Apapun yang unik-unik gitu, atau fakta-fakta sosial, atau fenomena-fenomena sosial yang unik-unik. Itu kamu tulis di sini. Kenapa kok begitu sih Pak? Karena pasti saya yakin penelitian kamu ini arahnya itu ke kualitatif. Kualitatif itu berarti kualitas berarti hal-hal yang spesial. Bedar dengan punya tadi itu kayaknya dulu itu ibu siapa gitu ya, ibu guru itu ke sekolah. Bebas, karena dia kualitatif. Sekolah mana pun bebas, masalah. Pokoknya ada jumlahnya agak banyak, semakin banyak semakin bagus. Kalau kualitatif ini, di sini perlu ada pemahaman tersendiri, sesuai template ya. Jadi, objek material yang memenuhi satu-satu unsur di titik sesuatu yang menarik dari objek material kita. Terus, paragraf kedua itu fakta literatur yang sudah diketahui dan yang belum diketahui. Sedikit saja, kita lihat di paragraf kedua. Di sini kan Mbak Kiliana kan ngomongin tentang ini ya, komunikasi manusia. Oh, enggak masalah mungkin ya. Menurut bahasa salah satu kegiatan penting untuk menunjang komunikasi manusia. Penelitian bahasa adalah, ini definitif ini, bukan fenomena. Mungkin teman-teman juga bisa lihat fenomena sosial. Terkait Taylor Swift ini. Mungkin dia punya fun based-nya sendiri, kayak Korean style itu, kayak lagu-lagunya Korea itu. Di situ menjalin komunikasi, menerjemahkan mananya si Taeyong, siapa itu. Kemarin itu katanya teman saya itu. Nah, mungkin fenomena itu masukkan sini. Jangan asal mendefinisikan. Saya tahu, saya sudah tahu. Penterjemahan bahasa itu definisinya seperti ini. Terus menurutnya KBBI. Iya, saya tahu. Tapi perlu digarisbawahi. Penelitian kamu itu mengarah ke mana? Jangan arahkan ke definisi penerjemahan bahasa. Arahkan ke objek yang kamu beli. Fenomena, masalah-masalah. Kamu cerita saja enggak masalah. Kamu cerita enggak. Nah, ini masih terjemahan. Masih menerjemahkan. Ini kan gaya-gaya seperti ini kan biasanya disekripsi ya. Jangan diterjemahkan, tapi kalau bisa. Enggak apa-apa, oke-oke. Enggak masalah diterjemahkan. Didefinisikan enggak masalah. Tetapi kamu harusnya punya spesifikasi tersendiri. Jadi paragraf dua ini kamu terjemahkan enggak masalah. Kamu definisikan seperti ini enggak masalah. Tapi kamu harus punya ini. Kamu harus punya gap tersendiri. Punya gap tersendiri untuk mengolah definisi itu. Contoh, saya contohkan ya. Nida and Tabor dalam bukunya The Theory of Practice Translation mendefinisikan penerjemahan sebagai kegiatan untuk mencari padanan dari bahasa sumber. Ke dalam bahasa sasaran. Jadi mencari bahasa sumber dan bahasa sasaran. Dengan catatan, padanan yang digunakan memiliki makna yang paling dekat dengan sumber konteks dan budaya. Nah. Sementara Becker menyatakan bahwa perlu mengatakan pada temuan dan teo disipin ilmu yang terkait untuk mengembangkan, memformalkan metode-metodenya sendiri. Nah. Jadi di sini kan saya kasih catatan ya. Ke dalam bahasa sasaran. Dan catatan, padanan yang digunakan memiliki makna yang paling dekat dengan bahasa sumber. Nah. Berarti kita menerjemahkan itu semakin baik menurutnya Nadia. The Theory of, di dalam bukunya Theory and Practice of Translation. Itu yang paling dekat dengan bahasa sasaran. Sekarang saya enggak mau seperti itu. Jadi di sini saya kasih keterangan. Dan dikasih saya kasih kata-kata lagi di sini. Gap-nya. Misalkan ya gap-nya di sini. Gap-nya itu berisi tentang kritik terhadap teori itu. Karena seluruh ilmu pasti ada anomali ya. Pasti ada kesalahan. Pasti ada flow di situ. Jadi saya kritik. Misalkan lagunya Taylor Swift diterjemahkan di source sumber budaya yang dianut oleh Taylor Swift. Mungkin di England di sana ya. Orang-orang sini enggak ada yang ngerti. Enggak paham istilah-istilah slang language-nya mereka. Bahasa-bahasa gaul mereka enggak ngerti kita. Artinya kita samakan bukan ke bahasa sasaran. Tapi ke bahasa target. Eh, bukan ke bahasa sumber. Maaf, bukan ke bahasa sumber. Tapi ke bahasa sasaran. Jadi kita menerjemahkan di Taylor Swift ini. Kita temukan bahwa penerjemah itu tidak menerjemahkan ke bahasa sumber. Tetapi ke bahasa Indonesia. Sesuai dengan budaya kita. Kasih contoh sedikit. Contoh translation-nya. Nah, begitulah. Begitu baru boleh. Begitu baru oke. Jadi kamu enggak boleh asal-asal aja. Enggak usah banyak. Cuman dua paragraf gini. Langsung metodologi cukup. Jadi kamu enggak usah banyak-banyak mengkopi. Mendefinitikan. Ini juga masih sama mendefinitikan. Menurut lesson. Ini sekarang proses analisa penerjemahan. Tadi kan mendefinisikan penerjemahan bahasa. Sekarang prosesnya. Nah, kamu ini fokus ke prosesnya atau fokus ke analisisnya saja. Kita kan enggak bisa melihat prosesnya penerjemah, memproses, menerjemahkan. Enggak bisa ya. Nah, ini berbahaya di sini. Oleh makanya itu, di grup itu kan, sudah saya jelaskan. Di paragraf tiga itu, jelaskan tujuan tulisan apa. Begini. Kalau kuantitatif, ini enggak usah. Ini hapus aja. Jadi, tujuan itu apa kamu nulis itu? Artinya kamu nulis di paragraf ketiga. Saya lihat. Belum dijelaskan. Jadi, artinya begini. Kamu langsung aja to the point. Jadi, penelitian ini ingin menganalisis metode penerjemahan dalam lirik lagunya Taylor Swift dengan judul All Too Well. Nah, gitu. Kira-kira ada apa saja sih analisisnya itu teknik penerjemahannya itu apa saja sih. Endinya akan seperti itu. Tulis di paragraf ketiga. Jadi, di sini itu jadikan satu. Saya jadikan satu. Kita fokuskan ke objek penelitian. Atau apa sih istilahnya itu? Tujuan penelitian. Fokus ke tujuan penelitian. Penelitian yakni apa? Ingin menalisis sisi teknik. Teknik penerjemahan. penelitian. Pada latunya Taylor Swift. Ini aja. Set. Nah, udah. Udah. Jadi, gak usah capek-capek kamu itu tele-tele. Fokus tiga paragraf aja fenomena sosial. Sekarang Taylor Swift itu lagi marah di anak-anak juga. Diterjemahkan berbicara tukar kopi. Terus, dalam menerjemahkan ternyata di Indonesia itu dipengaruhi oleh ini, penerjemahannya. Artinya. Artinya itu seperti ini ternyata. Terus, oleh karena itu tujuan ini ingin menganalisis penerjemahan itu. langsung ke metode penelitian. Metode penelitiannya itu menggunakan deskriptif kualitatif gitu aja. Satu paragraf kayak ini tadi itu punyanya siapa tadi punyanya paradila. Ini cuman kamu lihat metode loginya. Jadi, tadi kualitatif method blablabla. Sudah cukup. Banyak capek-capek. Langsung ke finding-nya ini. Ada single procedure sama multiple procedure. Ini didapat itu terakhir-terakhir, teman-teman. Hasil itu didapat terakhir-terakhir. Jadi, kamu nanti itu enggak usah khawatir. Ketika kamu analisis nanti di jalan itu kamu punya ide. Oh, ternyata punyanya Taylor Swift ini diterjemahkan ini sesuai dengan bukan diterjemahkan sesuai dengan apa tadi sumber bahasa tapi ke bahasa sasaran bahkan. ternyata di Indonesia yang jadikan dikandirungi itu. Nah, seperti itu. Ini mungkin kamu revisi ya. So, saya lanjut aja. boleh kayak gini. Ini kamu kasih, kamu bold gitu ya. I remember itu well. Aku ingat itu semua terlalu baik. I still remember first fall of snow. Aku masih ingat jatuhan pertama. Mungkin kalau first fall berarti kan ini juga di bold gitu ya. pertama salju. Ini kamu kasih teknik perjemahan kata-perkata. Waduh. Oke, boleh. Nah, ini sudah bagus kamu Mbak Fairlana. Kamu kasih sedikit metode mengingatkan ya. Kata-perkata itu seperti ini. Nah, terus kamu analisis. Nah, boleh. Nah, seperti ini. Sudah bagus ini. Analisinya sudah benar. tapi saran saya dalam satu terjemahan di sini mungkin bisa multiple juga ya. Ini kan word to word. Nanti kamu kasih lagi di bawah lagi. Mungkin di sini I remember it to it all too well. Literal. Ini juga literal sepertinya. Saya ingat ya. I, saya, aku ya. Remember, ingat. It, 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 all, semua, to, terlalu, well, baik. Jadi semuanya itu literal. Jadi data ini bisa jadi data word to word juga bisa jadi data literal translation. Gitu ya. Kamu analisis lagi di sini. Ternyata dia juga pakai literal translation. gitu. Ya. Jadi data ini memiliki multiple translation analysis teknik. Betul. Itu saran saya. Saya kasih saran di sini. Jadi data satu bisa memuat memuat multiple multiple teknik analisis. Eh, translation teks ah, bergerak. Translation maaf ya. Translation analisis. Spellingnya salah semua. Transklation. Apa ini? pokoknya itulah. Oke. Overall sudah bagus Mbak Tanu. Ini Mbak Sir Liana bagus. Butuh kesimpulan gitu ya. Sama dalaman ini overall sudah bagus cuman lebih dalam lagi. Terus kamu klasifikasi ternyata penerjemahannya lagu yang tele-sweep ini cenderung menggunakan teknik seperti ini. Begitu di kesimpulan. Kamu simpulkan ternyata punya tele-sweep itu seperti ini. Begitu. jangan hanya ini. Jangan hanya menyuguhkan data. Discussion itu kamu analisis benar apa keunikan-keunikan apa global finding kamu. Ya itu sebenarnya Mbak Firliana. Ada tentunya kan lagi? Oh ya. Apa ya? Mohon maaf saya kadang-kadang memang agak ceplos-ceplos kalau ngomong itu ngeritik itu pedes gitu ya. Sudah saya perjuangkan maksudnya saya sudah usahakan sesopan mungkin untuk menganalisis punya teman-teman. Mohon jangan ini, jangan sakit hati. Niatnya enggak? Saya, niatnya enggak ini ya menjatuhkan tidak, tidak, tidak. Niatnya saya untuk kebaikan biar lebih baik lagi. Ini sudah baik karena apa? Secara keseluruhan kamu kan peneliti pertama. Saya lebih kacau daripada ini dulu artikel saya itu. Ini sudah baik ini. Saya dulu itu enggak ngerti. Artikel ini diapakan, artikel ini diapakan. Tapi teman-teman kalau nanti itu apa namanya istilahnya ini ya kalau sudah lama itu pasti lebih apa sangat baik. ini masih permulaan sudah baik seperti ini sudah apa-apa. Hati-hati. Di sini ada yang ditanyakan lagi? Oh, enggak ada. Ini saya kirim ke Mbak Firliana personal. mungkin saya contohkan yang lain mungkin kalau boleh ya. Pak Dila mungkin boleh ya. Saya lihatnya ya. Ini sharing-sharing ya. Atau ada yang mau di ini lagi ada yang mau di berminat. Oh iya bertanya silakan Mas Jabar. Apa Mas Jabar? Jangan malu-malu enggak apa-apa ngomong aja. Halo Mas Jabar? Halo Mas Jabar? Oh masih belum konek kayaknya. Miknya di-onkan enggak apa Mas Jabar? Sebelum saya ke Mas Jabar saya coba izin Mbak Dila ya. izin saya ulas datanya. Eh tugasnya. Wah bagus sekali ini. Oh iya kemarin ini saya paham. Wah ini movie ya. Saya contohkan movie ini. Tadi saya sudah janji kasih contoh movie ya. Tapi saya belum kasih contoh movie. Tadi mana ini movie-nya ini. Oh ini ini. Sebentar, sebentar, sebentar. Mungkin ada yang lebih bagus lagi ya. Movie ini sangat menarik ya teman-teman. Karena disitu sudah ada konteks. Musik itu juga usahakan yang ada video klipnya. Sudah ada konteks gitu ya. Disana itu ada tentang cinta kah? Patah hati kah? Apalagi film ini ada konteks kapan dialog atau monolog itu kan sudah malah bagus. Lebih mudah diterjemahkan. Kita itu enak oh iya tidak ada. Langsung saja kita jadikan ini ya Battle of Surabaya. Kita lihat. Kita lihat contoh translation darinya Mbak Dila ya. Mbak Dila. Sebelum ke Mbak Dila saya contohkan satu film. Judulnya The Translation of Indonesian Cultural Terms. Terms Culture dari Indonesia dalam Pupi Battle of Surabaya. Nah disini kan kemarin ada film ini ya Gadis Kretek ya yang sekarang trending. Di Netflix sudah ada yang berbahasa Inggris. Terjemahan itu kamu ambil langsung gitu ya. Kamu sikat langsung terus pelan-pelan kamu analisis pakai caranya Mas Bagus Yogi Martendin tahun 20. Yogyakarta State University of Indonesia UNJ ya masih sepat UNJ ini. Dia ngomongin apa nih? Metodologinya pakai mixed method jadi pakai mixed method antara tata kuan sama kual. Kuan tetapnya cuma ini presentase gitu ya. dia memberikan kategori lima kategori saya sarankan teman-teman ya kamu model itu yang enak kalau film itu seperti ini. Ini kalau film itu seperti ini. Saya kemarin menganalisi juga enggak film sih tapi saya mengobservasi karena saya penelitian saya itu di penelitikan ya saya mengobservasi video record saya saya temukan ternyata itu ada lima temuan saya buatkan tabel begini biar enak deskripsikannya sama kayak punya tadi itu mas Yogi dia itu melihat di dalam sebuah film tersebut ada lima kategori cultural terms Indonesian cultural terms yang pertama socio-culture material culture wah di gadis kretek saya yakin disitu ada socio-culture ada kultur dan sosial kehidupan sosial warga Indonesia yang dimanapun enggak ada khas orang Indonesia terus ada material culture disini food mungkin materialnya kalau dikasih kretek itu mungkin cigarettenya ada unsur ekologinya saya belum lihat jadi enggak bisa memberikan saran apa-apa pokoknya disini ada unsur lingkungannya ada organization ada habit atau gesture disini ada tipe-tipenya disosial ada ada greeting ada umpatan-umpatan ada nah disini cocok ini jadikan nah terus dideskripsikan swearing itu begini terus ada contohnya STTT sama ya menurut Pak Mahfati sedikit kutipan terkait swearing atau cursing atau umpatan-umpatan dalam bahasa Indonesia itu ya contohnya dasar kamu anak ingusan diterjemahkan you are just a child gitu ya mungkin kurang mengenai ini kalau saya kurang kasar gitu ya nah boleh ini jadikan temuan ya oh nyata umpatan diterjemahkan seperti ini menarik ini lah ini contoh Bila ini menjawab bukan menjawab ya merespon punyanya Mbak Gila jadi kan ini punyanya Mbak Gila Mbak Gila ini pakai Mulan setuju saya ini Mulan itu ada banyak metafor disitu untuk diterjemahkan seperti phoenix apa burung api simbol apa istilahnya itu simbol kebijaksanaannya orang Cina ya yang menyimpulkan keabadian juga jadi saya saya suka phoenix itu karena kalau saya pernah menganalisis phoenix itu ternyata dia itu hewan mitologi Cina yang mana proses uroborus terlahir kembalinya itu ternyata lewat dia itu lewat cangkang ada cangkangnya yang terbakar dari abu yang terbakar oleh dirinya sendiri jadi manusia itu sama kayak manusia itu ya kalau mau terlahir kembali jadi orang suci lagi itu dipenjara dulu kalau membuat kesalahan terpenjara dalam sel sama kayak terpenjaranya si phoenix dalam cangkang itu ya dalam cangkang dan dia itu terbakar menjadi orang apa terlahir kembali itu mungkin konsepnya sama kayak ini yang phoenixnya kalau yang saya tahu developnya mulat ya saya paham ini bagus bagus tidak masalah ini oh ini belum dianalisis ya sama oh ini tugas duanya mbak mbak ini tugas duanya mbak mbak dila ya belum fix seluruhnya jadi saya belum bisa memberi ini tapi judulnya sudah sudah oke punya ini mungkin salah gremelnya ini culture the song pakai artikel the bukan e oke sip disini ada yang tanya ini mas mas ini pak mahamad jabar ini pak pak jabar mas jabar ini pak jurnal saya kan bahasa inggris di tingkat sekolah dasar Indonesia saran perbaikan metode pembelajaran dan penerapan bahasa inggris yang efektif untuk berkata didik apakah jurnal saya masih relevan dengan jurnal saya pak karena disini saya mau menguak isu pendidikan sekolah dasar yang sampai saat ini masih setah dengan dan ketinggalan zaman apa ini bahasa inggris di tingkat sekolah dasar sekolah dasar pembelajaran penerapan bahasa inggris yang efektif untuk didik oke jadi mungkin relevan cuman usahakan jangan mirip jangan mirip seolah-olah punyamu ini jurnalnya FKIP kamu ini kan visip ya komunikasi terjemahan jurnalnya apa astra inggris terjemahan kan jangan seolah-olah itu kamu itu ini seolah-olah kamu ingin meningkatkan terutama yang kayak meningkatkan meningkatkan itu berbahaya itu penelitian tindakan tindakan kelas classroom action research istilahnya itu CAR itu condong ke arah ke pendidikan FKIP Mas Jafar jadi saya sarankan itu jangan kamu itu jangan ada aktivitas mengimprove di situ kamu hanya capture aja hanya menangkap fenomena aja ketika guru ini misalkan guru A itu ya Mas Jafar guru A itu memberikan apa dia itu memberikan patah pelajarannya tentang menerjemahkan lagu gitu ya pakai teknik A misalkan teknik A gitu ya terus anak-anak di assessment ya di assessment bagaimana nah ternyata anak-anak itu baik awalnya itu jelek baik lah kamu capture baiknya itu seperti apa dia itu dari awalnya itu seperti ini seperti ini kamu capture analisis aja dari pre-test sama post-testnya jangan kamu itu memberikan aktivitas di situ namanya classroom action research kamu jangan memberi action di dalam kelas itu kamu hanya meng-capture data kamu tinggal ambil aja itu nilai testnya anak-anak itu pre-test sama post-test itu jadi misalnya guru itu memberikan pre-test sebelum pelajaran gitu ya terus dikasih treatment dikasih pembelajaran cara menerjemahkan yang baik misalkan terus dikasih post-test dikasih assessment lagi di akhir ada perkembangan itu namanya PTK atau namanya istilahnya itu classroom action research kamu hanya cukup ambil jangan analisis di dalam kelas ambil aja hasil terjemahannya anak-anak itu itu bagaimana terjemahkannya teknik apa yang dia gunakan kesalahan-kesalahan apa yang mereka lakukan terus hal-hal positif apa yang mereka lakukan begitu masjabat itu baru khas visip baru khas ilmu komunikasi sastra Inggris penerjemahan jangan kayak orang FKIP ini sama juga sarannya bagi ibu siapa dulu itu ya saya juga lupa dulu itu ada mungkin bu biru gak salah kalau saya gak lupa itu dia juga kesekolahan ini juga saya sarankan kesitu ya jangan sampai mengarah ke penelitiannya itu yang mengarah ke FKIP salah alamat oke sudah waktunya tinggal lima menit empat menit bahkan sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman bapak ibu saudara-saudara semakin bingung semoga tidak semakin bingung semakin tercerahkan kita sering-sering latihan analisis begini sebenarnya sangat efektif efisien lebih bagus lagi kalau teman-teman ini sering-sering ini oke kalau sudah tidak ada yang ditanyakan saya mohon undur diri dulu mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ini terakhir webinar terakhir kita saya harap teman-teman itu semuanya lulus tepat waktu cepat amin amin semoga ini juga jadi hal yang awal yang baik untuk teman-teman berkarir ke depan oh iya ini saya kabarkan teman-teman yang ingin ikut beasiswa S2 di Amerika kebetulan saya join ada ini ya ada programnya US Embassy di Jakarta itu menawarkan ini menawarkan seperti camp tapi camp tentang pelatihan tentang ekoliterasi jadi literasi lingkungan teman-teman kalau berkenan silakan aja daftar di webnya US Embassy itu yang dapat sertifikat itu biasanya yang diutamakan untuk ini ya teman-teman LPDP atau biasiswa-biasiswa yang didanai fundingnya dari Amerika kalau tidak ada sertifikat yang US Embassy atau Australian Embassy atau apa teman-teman biasanya itu sulit teman-teman ini saya di luar ini ya di luar materi ya tapi teman-teman kalau berkenan kenapa tidak untuk melanjutkan S2 jalan-jalan ke Australia oke itu dari saya terima kasih saya akhiri semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya end meeting dulu ya Waalaikumsalam terima kasih selamat menikmati